selanjutnya kita pasang jurnya jangan lupa kasih oli setelah pemasangan jangan lupa setut ramperat kemasukan biar kita lupa kita topkan terus kita cari topnya ini untuk packing headnya jangan lupa juga kasih lem untuk mencegah kebocoran oke kita pasang kita dikasih lem pulak balik kita pasang setelah packing terpasang kita pasang headnya pastikan posisi anak-anak ini gerak bebas ini gerak bebas clap 2 setelah itu kita pasang baut 10 cm panjangnya kurang lebih 10 cm lebih ya 10 cm kita dropkan terlebih dahulu setelah itu kita pasang ring 4-4 nya di baut 12 1 2 3 4 moor nya juga memakai moor 12 4 juga 1 2 yang terakhir yang keempat setelah itu setelah itu baut keempat ini kita kencangkan pakai kunci 12 ring atau kunci pas ring yang pakai ukuran 12 untuk pengencangan dibiasakan dibiasakan menyilang dan jangan lupa baut yang terakhir baut 10 kita kecangkan lagi baut 10 ada 2 itu penyimbang baut mesin habis ini kita cari titik topnya untuk memasang gigi temeng ini udah top untuk pengasangan gigi temeng kita pastikan di noken ini tidak bebas jangan sampai lebih ntar kalau sampai ini maju kemungkinan besar motor akan susah hidup langsam tidak enak juga kita pasang terlebih dahulu ya kita cari yang pasnya aja cara pemasangannya cari yang enak berarti ini sudah menandakan top kita paskan titik bautnya itu baut gigi temeng ukuran baut gigi temeng ukuran 8 8 mili sebelum mengencangkan gigi baut gigi temeng alangkah baiknya kita pasang stotemengnya dulu ya kita pasang untuk antisipasi kalau untuk mengecangkan gigi temeng ini tidak pakai stot temeng bisa beser kita pasang ini kan stot temengnya ini dilepas kita lihat atau kita cek rantai temengnya kencang apa enggak kalau sudah kencang setelah itu kita tinggul kita kencangkan yang mau temeng bukan apa kita menggunakan kuci 8 untuk mengecangkan gigi baut gigi temengnya ini dengan perasaan saja dengan perasaan sampaian masing-masing setelah itu kita putar untuk antisipasi valve-nya atau clap-nya tidak nempel di piston atau shaker oke aman dia enggak nempel di piston-nya setelah itu kita untuk pengecekan kerenggangan clap-nya clap-nya posisi top atau posisi shaker di atas istilahnya bahasa teknisa TMA titik mati atasnya atau shaker-nya di atas ini keadaan atau temelar-nya atau setelan clap-nya ini terlalu kencang atau terlalu rapat kita mengetahui berapa kerenggangan celah clap-nya itu kalau saya sih enggak pernah pakai filler istilahnya kalau bengkel bisa itu filling kick filling kick disembut disembut masang kalau sudah terasa ada kerenggangan sudah dikecangkan lagi kalau ketelitian dari pabrik celah clap-nya atau celah valve-nya itu kurang lebih kalau in 0,10 sampai 0,15 kalau yang x 0,15 nah kita setel yang x lagi terlalu renggang setel itu sudah kita setel semua disitu diselah jangan lupa sebelum dinaikkan rangkanya ke mesin alangkah baiknya kita cek saluran oli ini yang sebelahnya kleptin ini kan ada lubang alangkah baiknya kita cek atau kita engkol dia keluar enggak olinya jalan enggak 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 nanggup apa cik untuk memperringan untuk menghengkol kita lepas disini aja biar ringan kita cek olinya kita engkol terus sampai lebbang kecil ini keluar olinya maaf gak ada standar tengah jatuh jatuh ini terus ini kan udah keluar oli udah keluar olinya berarti sudah aman olinya naik kita pasang lagi setelah itu kita pasang baut vitaminnya dulu tut tut tamprat atau tut tansioner kita tutup kita ini jangan lupa kita kasih lem untuk antisipasi oli biar gak bocor kasih sedikit-sedikit gak apa-apa yang penting ada lemnya untuk antisipasi biar gak bocor aja setelah itu kita pasang tutup ini kita pasang ini menggunakan botel ukuran 5 barang-barangnya atom-atomnya atom-atom untuk 2 puluh gigi bisa filter-filternya ini ya kok filternya juga ini sangat memperhatikan mau dipasang gimana cara masangnya yang penting kita pasang aja biar gak tercacar di bengkel oke gitu ngelawak jadi ngelawak iya ngelawak istilahnya gak gitu 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 gak spana sementing cara ini masang atasnya gak ada mas bro jadinya kita lewati aja jadinya kita pasang buah filternya kita pasang buah filternya kita pasang tutup kipasnya ya kita dibantu dengan mas Brian jangan lupa kita teliti bautnya semua joket-joketnya kita pasang semua yang ini turtle bodynya kita pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati